Intro Assalamualaikum Wr. Wb Sebelumnya perkenalkan, saya Livia Amanda Savitri sebagai moderator dari kelompok 3 Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah fitoterapi Bapak Apotekar Hayulva di Magister Science Yang sudah memberikan kesempatan kepada kami Untuk mempresentasikan hasil diskusi kami Yaitu tentang fitoterapi anti-kanker Nah, ada pun poin-poin yang akan kami bahas pada presentasi ini Yaitu, apa sih yang dimaksud dengan kanker ini Yang kedua, ada faktor-faktor resiko yang dapat terjadinya kanker Selanjutnya, bagaimana mekanisme pembentukan pada sel kanker tersebut Dan, kandungan tumbuhan kanker Dan terakhir, kami akan membahas metode pengelahan dari tumbuhan tersebut Baik, ada pun anggota kelompok dari kelompok 3 Yaitu, ada Raja Ravya Anastasia Dan Rauda Misa Fira L.E Baik, disini saya akan menjelaskan Apa sih yang dimaksud dengan kanker tersebut Kanker menurut National Cancer Institute Ialah satu istilah untuk penyakit Dimana sel-sel ini dapat membelas secara abnormal Tanpa kontrol dan dapat menyerang jaringan sendi sekitarnya Nah, baik selanjutnya Ada pun faktor-faktor resiko yang dapat terjadinya kanker Dimana ada usia, karsinogenik, perubahan genetik, sinam matahari, dan keturunan Nah, pada usia ini, resiko kanker cenderung meningkat seiring pertambahan usia Hal ini disebabkan karena proses penuaan dan kerusakan sel kanker ini Seiring waktu dapat berkontribusi pada perkembangan kanker tersebut Selanjutnya, yaitu pada karsinogenik Nah, pada karsinogenik ini, paparan terhadap zat-zat karsinogenik Seperti asap rokok, atau bahan kimia industri Dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker ini Nah, kontak jangka panjang dengan zat-zat ini Dapat merusak DNA dan memicu pertumbuhan terjadinya kanker tersebut Selanjutnya, yaitu pada perubahan genetik Nah, pada perubahan genetik ini Mutasi genetik dapat menyebabkan kelainan genetik yang memicu pertumbuhan sel kanker ini Nah, faktor seperti radiasi atau bahan kimia dapat menyebabkan perubahan genetik yang bersifat karsinogenik Selanjutnya, yaitu ada sinar matahari Nah, pada sinar matahari ini, paparan berlebihan terhadap sinar UV Matahari dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker kulit Nah, radiasi UV ini dapat merusak DNA dalam sel kulit Sehingga memicu perubahan yang mengarah pada sel kanker Dan terakhir, yaitu faktor keturunan Jadi, pada faktor keturunan ini Faktor genetik dapat meningkatkan kecenderungan seseorang terhadap kanker Jika ada riwayat keluarga yang menderita penyakit kanker tersebut Meskipun faktor keturunan ini berkontribusi Lingkungan dan gaya hidup juga memainkan peran penting dalam terjadinya pertumbuhan sel kanker tersebut Baiklah, ada pun tumbuhan obat herbal untuk pengobatan kanker ini Yang kami ambil ada daun tapak darah, yaitu catarantus roseus Lalu ada daun sirsa, anonamuricata Lalu ada daun teh hijau, camellia sinensis Dan juga kunyit, yaitu kurkuma domestica Baiklah, disini saya akan menjelaskan efek samping dan kontraindikasi dari obat herbal Dimana untuk obat herbal yang pertama itu, kami mengambil daun sirsa Daun sirsa ini memiliki efek samping yang dapat menyebabkan neuropatis yang serius Yang mengarah pada gejala seperti parkison, tremor, dan otot kaku Sedangkan untuk kontraindikasinya itu tidak disarankan Untuk pasien yang sedang menjalani pengobatan untuk diabetes atau tekanan darah tinggi Dan juga tekanan darah dan trombosit yang rendah Selanjutnya, ada efek samping dan kontraindikasi dari daun tampak darah Dimana daun tampak darah ini memiliki efek samping yang dapat menyebabkan kerusakan pada organ hati Dikarenakan daun tampak darah ini memiliki kandungan alkaloid yang tinggi Dan juga rasa pahit inilah yang menjadi sumber Dimana tampak darah dapat menimbulkan mual saat dikonsumsinya Daun tampak darah ini memiliki kontraindikasi yaitu tidak disarankan Atau tidak direkomendasikan oleh wanita yang sedang hamil Baiklah, disini saya akan menjelaskan pembentukan dari sel kanker Kanker ini terjadi karena adanya kerusakan DNA atau yang biasa kita sebut juga dengan mutasi Mutasi ini membentuk atau membuat kontrol sel ini menjadi sangat tidak beraturan dan tidak dapat diandalkan Jika mutasi ini terletak pada salah satu organ yang sedang mengalami siklus sel Maka ini akan dapat mempengaruhi kerja dari sel di dalam siklusnya Karena sel akan membelah lebih cepat dari seharusnya Dan kerusakan akan tambah lama tambah banyak Dan selanjutnya mutasi ini terjadi dalam jangka waktu yang panjang Jika mutasi ini terjadi hanya satu kali Ini tidak dapat menyebabkan kanker Tetapi kanker ini terjadi karena mutasi ini terjadi dalam jangka waktu yang panjang Baiklah, selanjutnya adalah kandungan obat herbal dalam menghambat aktivitas dari sel kanker Dimana tumbuhan yang pertama itu adalah daun sirsa Dimana daun sirsa ini memiliki kandungan berupa asitogenin Yang dapat bekerja untuk menghambat aktivitas dari sel kanker Lalu selanjutnya ada obat herbal dari kunyit Yang diambil itu adalah rimpangnya Dimana yang sudah kita ketahui bahwa kunyit ini mengandung kurkumin Dimana dia dapat menghambat poliferasi sel-sel kanker Poliferasi sel-sel kanker adalah siklus pengulangan sel Yang dapat menyebabkan sel kanker ini menjadi banyak Dan juga dia dapat menghambat pertumbuhan dari sel kanker itu sendiri Baiklah, disini saya akan menjelaskan metode pengolahan tubuhan obat Yang dimana ada dua tubuhan obat tersebut Yang pertama yaitu tapak darah Yang kedua daun sirsa Nah, pada pengolahan tapak darah Sia terlebih dahulu tubuhan obat tersebut Lalu dibersihkan dengan air mengalir Setelah itu direbus persamaan dengan 3 gelas air Sampai airnya tinggal setengah Selanjutnya yaitu disaring filternya Lalu didinginkan Nah, pada pengolahan tersebut bisa juga ditambahkan dengan madu murni Air tersebut siap untuk diminum Selanjutnya yaitu metode pengolahan daun sirsa Yang dimana siapkan terlebih dahulu 10-15 daun sirsa Lalu direbus persamaan dengan 3 gelas air Sampai airnya tinggal setengah Setelah itu rebusan air tersebut dapat diminum selagi hangat Selanjutnya yaitu pengguna fitoterapi Persamaan dengan kemoterapinya Nah, contoh interaksi obat yang dilaporkan antara lain Yaitu jahe Jika jahe dipakai salah persamaan dengan obat antiimpertensi Akan memperkuatkan efek antiimpertensinya Dan jika dipakai persamaan dengan walfarin Akan meningkatkan aktivitas anti-protelectnya Selanjutnya yaitu obat herbal lain Yang berasal dari tanaman hyperium perforatum Yang dapat menurunkan kadar obat kanker Sikolporin dan indinafir Di dalam darah Serta dapat menurunkan kadar metabolik aktif kemoterapi Irina Teichan Irina Teichan tersebut adalah obat Untuk menangani kanker yang sudah menyebar Sejauh ini interaksi antara temu putih Makota dewa dan buah merah Dengan obat-obat kemoterapi tersebut Masih belum diketahui Sekian presentasi dari kompo 3 Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan Semoga apa yang telah kami sampaikan Dapat menambah wawasan Dan dapat bermanfaat bagi kita semua Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!